Terima kasih Terima kasih Saya bisa juara seperti ini mengalahkan Anda Karena setiap jam 3 malam Saya bangun mandi Membersihkan diri Mengambil pakaian yang bagus Kemudian membaca Al-Quran Dia nama Tepuk Bapak Habibie Nah se-Yahudi mengaji dia nama Tepuk Bapak Habibie Kami percaya kepada Al-Quran Cuma kami tidak percaya kepada Muhammad Bukakan saya Ayat mana dan surah mana yang saya baca Jadi nasuri Pak Habibie buka Rangi Koran Karena dia loka gak? Kayak kalau bacaku Setelah Pak Habibie membuka Al-Quran Dan dia bukakan surah Dia baca dengan lancar Pak Habibie itu menangis Dan dua orang ini sama amalannya Bangun tengah malam Kemudian dia Malah membaca Al-Quran Mandi bersih Mengambil pakaian yang bagus Kemudian Habibie mendatangi rumahnya Dan betul dia perhatikan itu setiap malam Maka Habibie pulang Kemudian jam tiga Pak Habibie mandi Kemudian dia sholat tahajud Selesai sholat tahajud Kemudian dia membaca Al-Quran Satu tahun kemudian Dia bisa kalahkan dua orang ini Kemudian orang ini menyesal Itu dia tulis Bahwa saya menyesal Mengajarkan Kenapa dia bisa mengalahkan saya Apa yang dia lakukan Pak Habibie tidak memberitahu rahasianya Sampai beliau kembali ke Indonesia Dan disitulah dia diakul Selamat menikmati 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 Terima kasih.